Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube kami Masih bersama Vega Dan Dinda Nah, kali ini kita main-main ke daerah Tangerang ya Tepatnya di daerah Theater Nah, kita ngunjungin salah satu resto Yang family friendly banget ya Hmm, outdoor banget juga Iya, gitu Oke deh, ikutin video kita ya Sub indo by broth3rmax 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 Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di daerah Tangerang mungkin bahkan nggak ngerti daerah sini ya. Jadi kalian bisa nih buat alternatif kalian makan sama keluarga ya. Terus tadi kita pesannya itu, kita pesannya cemilan aja ya. Sebenarnya tadi aku pesan tahu isi, tapi udah abis, aku udah lapar. Jadi aku udah makan duluan. Terus kita pesan pisang goreng keju, coklat ya. Ini kejunya melimpa banget sih ya. Kejunya melimpa banget. Terus minumnya kamu pesan apa yang? Nah, ini minumannya aku pesan kalau aku strawberry milk. Terus ini apa ini? Pesanan aku ya, timun rimbun timun. Rimbun timun. Jadi kayaknya karena ini lumayan agak panas ya, udah jam 9, jam setengah sepulungan ini ya. Jadi kayaknya seger nih minum yang es timun ini gitu. Terus nggak lupa kita juga pesan kopi ya. Kita nyobain nih kopi ya, ini es kopi, susu timbul ya. Oke deh, kita cobain ya satu-satu. Ini aku nyobain yang es rimbun timun ya. Atau timun rimbun gitu, kalau nggak salah. Rasa timun sih. Rasa timun. Timun sama ada jeruknya ya? Iya, iya. Segar banget sih dan enaknya nggak terlalu manis. Terus ini ada selasihnya juga. Mau nyobain nih milku. Segar ya? Iya, timun. Iya, timun kan? Oke, terus kamu pesan apa tadi yang? Strawberry milk. Ini strawberry juga kayak fresh banget gitu ya? Iya. Terus nampak kayak di tumbuk kasar gitu loh. Bukan di juice. Iya, benar. Jadi kita masih ngerasain gigitan buah strawberry-nya ya. Segar-segar. Enak. Yang kamu tuh sebenarnya salah sedotan kali. Oh iya ya. Karena kan dia ada strawberry yang kasarnya itu loh. Jadi kalau pakai itu nggak bisa kesedot. Iya benar-benar. Itu kopinya campur strawberry. Mau coba? Aku udah. Susunya tuh apa? Senteng gitu, light gitu. Tengah, nggak selalu ke detail. Benar. Strawberry-nya juga nggak terlalu asam. Asam ya, benar. Nggak terlalu asam. Tapi ini banyak sih, kandungan strawberry-nya banyak ya. Kalau ngeliat dari sisaan strawberry-nya yang masih kasar itu. Dan enaknya nggak terlalu manis juga ya. Iya. Gitu. Itu tadi minumannya, terus kita cobain susu. Kopi susu timbul. Nah ini katanya sih yang khasnya dia ya. khasnya di sini. Jadi kita cobain deh. Namanya juga lucu ya. Kopi susu timbul. Apanya yang timbul. Ya tau. Kopinya ini kayak pakai kopi tubruk gitu sih. Terus susunya banyak kebetulan. Ini sukaan ramah sih. Tapi ini kopinya pakai kopi tubruk gitu loh yang. Ya kan? Apa sih? Apa sih? Enak-enak sih tapi. Jadi kayak minum kopi yang di daerah pedesaan gitu loh ya nggak sih? Yang bukan yang kopi kekinian gitu. Iya kopi tubruk. Iya. Oke deh kita cobain sekarang makanannya ya. Ini pisang goreng atau keju coklat tadi ya? Coklat keju. Oh coklat keju. Kenapa bukan keju coklat? Sama aja. Banyak banget nih kejunya ya. Dan aku mukanya nggak terlalu manis sih ya. Ini sebenarnya ini udah mulai panas. Dari tadi ini aku keringetan. Oh sama gitu juga nih. Cuman kayak ada angin semilir-semilir gitu kan. Ini kalau kesini sore-sore enak banget loh. Iya. Kalau dia menjelang malam. Karena di bagian outdoornya ini juga dia ada lampu-lampu gitu. Mungkin kalau malam kayak remang-remang. Romantis gitu ya. Gitu. Enak sih. Oke deh kita habisin makanannya dulu ya. Kalau minumannya. Karena minumannya ini lumayan banyak nih. Orangnya dua minumnya tiga. Sampai jumpa. Jangan luka. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati